jadi mikrometa skrup ini gunanya untuk mengukur benda-benda tipis, contohnya tadi ini tebal uang kertas kalau misalnya pakai penggaris bisa enggak? sepertinya masih kurang pas ya kalau pakai penggaris atau misalnya kemarin menggunakan jangka sorong karena ini tipis banget terus kalau tebal uang kertas pasti ada tebal kertas sepaket jadi kalau misalnya saya ada buku atau kertas saya mau tahu tebalnya berapa hitungnya pakai ini pertama ada tebal kawat tebal kawat jadi setiap kawat pasti punya yang namanya ketebalan dihitungnya mungkin menggunakan mikro meter skrup sama satu lagi diameter senar disini ada yang lagi belajar gitar atau sudah bisa main gitar atau minat belajar ada gitar belum bisa ada gitar belum bisa tapi sudah tahu lah ya sudah tahu lah ya maksudnya senarnya ada 6 kayak gitu-gitu nah untuk tahu setiap setiap senar itu punya ketebalan masing-masing kayak gitu nah tebalnya pakai apa sih? pakai ini terus gimana Pak untuk cara ngitungnya nah disini ada ada light shoot ada wire ada glass plate kalian pilih satu mau yang mana mau ukur apa kalau glass plate itu kayak ini ya kaca kalau light shoot kayak gini kalau wire ya wire kawat kayak gini pilih mau yang mana pilih yang mana salah satu glass plate oke kita mau tahu tebal sih ini tebal kacanya berapa sih gitu kan caranya gimana sih Pak sebenarnya kalau di alat aslinya itu diputar ya ke kiri ke kanan cuma karena ini kiri ke atas bawah jadi kita putar lah putar terus terus gitu ya nah sampai nanti ada angka di zoom nah kayak gini ada angka yang ke zoom in ya berarti ya kalau memperbesar zoom in ya kalau zoom out itu kan memperkecil gitu oke gimana sih Pak cara bacanya disini ada yang namanya skala utama jadi sama kayak di mikromete sorry di jangka sorong kemarin ada namanya skala utama ya berarti temannya skala utama ada namanya skala nonius bagian-bagiannya sampai disini dulu deh ada yang mau ditanyakan gak tentang fungsinya tentang bagian-bagiannya begitu ada tidak ah varenza sudah menguap sebentar lagi sebentar lagi sebentar lagi serius sebentar lagi palingnya 23 menit ke depan ya habis itu setelah habis itu istirahat terus gimana Pak cara ngitungnya ya sama kayak kemarin kita lihat skala utamanya dulu uh atau skala utama nih kita lihat skala utama setiap garis itu nilainya satu milimeter setiap garis itu nilainya satu milimeter jadi ini keluar garis yang pertama jadi berapa mili nih kalau garisnya cuma satu berarti karena setiap satu garis dia satu mili berarti skala utamanya berapa mili kalau setiap garis bernilai satu milimeter kalau keluarnya satu garis berarti berapa milimeter satu skala utamanya adalah satu milimeter sampai disitu dulu ada yang mau ditanyakan skala utama kalau tidak kita masuk ke skala nonius nah skala nonius gimana apa caranya skala nonius itu cari yang sejajar cari yang sejajar ya kalau di dalam di dalam percobaan ini angkanya itu dari 0 sampai 99 dari 0 sampai 99 terus balik lagi ke 0 nah sekarang kita lihat nilai yang sejajar itu berapa ya disini 80 disini 90 berarti kalau ke atas nilainya naik atau turun kalau disini 80 disini 90 maka dia naik atau turun kalau ke atas naik naik oke kita lihat ada 80 disini 81 82 83 84 85 yang sejajar adalah 85 jadi 85 dikali dikali berapa sih pak dikali 0,01 milimeter jadi berapa 0,01 dikali 85 jadi berapa Dhani berapa dari 85 dikali 0,01 berapa hasilnya 85 dikali 0,01 0,85 oke terima kasih tepat ya 0,85 milimeter setelah itu bagaimana yaudah total totalnya adalah ditambah jadi 1 milimeter ditambah dengan 0,85 milimeter jadi berapa tuh 1,85 milimeter sampai disini ada yang ditanyakan enggak sampai disini ada yang ditanyakan kita coba kita coba lagi tapi ini kita langsung ke contoh soal kalau tadi kita masuk ke percobaan kita masuk ke contoh soal karena ada perbedaan di dalam oh sebentar karena ada perbedaan di dalam apa namanya di dalam soalnya contoh soalnya oke jadi kalau misalnya saya punya gini deh oke screen oke nah ini contohnya kayak gini oh ini yang nomor berapa ya nah nomor nomor 10 deh kayak gini nah perbedaannya apa sih sama yang tadi perbedaannya adalah kalau biasanya di dalam contoh soal itu ada nilai setengah kalau tadi enggak ada setiap garis nilainya 1 jadi dia langsung 0,1,2,3 dan sebagainya tapi kalau disini tapi kalau disini ada nilainya setengah jadi misalnya kayak 0 berarti disini nilainya 0,5 gitu 1 setelah itu 2,5 2,5 dan seterusnya kita lihat sekarang disini skala utamanya berapa kita lihat disini ada 0 1,2 kayak gitu tapi ternyata ada garis setengahnya muncul ya garis setengahnya muncul nih tipis banget kan walaupun tipis tapi dia tetap terhitung maka skala utama yang diambil adalah 2,5 satuannya tadi mili itu dulu deh jadi saya menjelaskannya step by step jadi skala utamanya dulu nanti baru skala nonius baru totalnya tapi ini dulu ada yang mau ditanyakan takutnya nanti apa namanya takutnya soal yang keluar itu biasanya ya kalau nggak 2 gini nih utuh ada setengahnya disini jadi jangan sampai terjebak saran saya jangan sampai terjebak karena ada nilai ininya di keluar kalau tidak ada kita lanjut skala nonius yang sejajar disini ada 20 disini 25 berapa nih yang sejajar bentar ya saya harus dibesarkan aja biar kelihatan kalau begini kelihatan jelas ya kayak gini nih saya perjelas tadi skala utamanya disini adalah 2,5 milimeter skala utama terus skala noniusnya berapa nilai berapa yang sejajar 22 dari mana 22 banyak yang nanya pasti dari mana 22 oke kita lihat 20 disini 25 disini naik setiap garis nilainya 1 21 22 oh ternyata 22 yang sejajar kayak gitu pasti ada yang sejajar 22 maka skala noniusnya adalah 22 dikali dengan 0,01 milimeter jadi berapa 0,22 0,22 0,22 milimeter lalu totalnya berarti kamu tambah 2,5 ditambah 0,22 gitu biar gak bingung ya jadi berapa 2,72 milimeter 2,72 milimeter sampai disini ada yang bingung ada yang galau ada yang pusing ada yang tiba-tiba langsung ngeheng gitu gak masalah ya kalau memang bingung silahkan ditanyakan santai saja jangan nanyanya waktu pas ulangan nah itu gak bakal kita jawab ya pak ini caranya gimana pak waktunya lagi ulangan gak bisa ya atau nanya ke teman nah kalau nanya ke teman lebih stres lagi gitu jangan ya gimana Sailin Steve Dani Emmanuel Michelle Josh Josh sepertinya kameranya bermasalah gak apa-apa maksudnya kalau memang bermasalah itu posisinya nyala soalnya Sarah Noel Nadia Fania Gary Asia Restu Kenzy Vincent Vincent agak diturunkan sedikit karena yang kelihatan hanya lemarinya saja Lois Lois cuma kelihatan nah begitu dong biar semangat kalau kalau nunduk 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 lama-lama tidur serius gimana Fania ada yang mau tanyakan gak kita coba sekali lagi ya kita coba sekali lagi ntar coba sekali lagi yang mana ya oke yang nomor skala utamanya berapa 4,5 4,5 oke skala utamanya adalah 4,5 milimeter tahu dari mana 4,5 kita lihat disini ya ada 0 1 2 3 4 ternyata disini ada 0,5 disininya 4,5 terus skala noniusnya berapa nah disini ada angkapan 5 nih dan diatasnya 0 ya nah ini berapa berapa kira-kira kira-kira berapa 36 36 kurang tepat coba lagi gak apa-apa kita kalau salah gak apa-apa jadi nanti saya coba jelaskan bedanya mana sih bedanya yang tadi di praktikum yang tadi di praktikum lab virtual sama yang soal jadi gini kalau di praktikum virtual tadi angka noniusnya angkanya dari 0 sampai 99 karena dia gak ada nilai tengah kadian di skala utamanya tapi di soal noniusnya itu dari 0 sampai 49 jadi setelah 45 46 47 48 49 0 lagi kenapa karena ada komanya disini ada koma 5 ada setengahnya gitu jadi skala nonius yang diambil disini adalah 45 tambah 1 jadi 46 begitu 46 ditambah eh sorry kok ditambah dikali ya dikali 0,01 mm akhirnya 0,46 mm tambah deh 4,5 ya ini total ya 5,5 mm ditambah 0,46 mm nah jadi berapa tuh jadi berapa Steve 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 sudah berbicara namun micnya mati dia coba hitung tadi berapa Steve oke oke tapi udah ngitung belum Steve berapa Steve 2,07 mm berapa 2,07 mm 2 ini nya 4 kurang tepat gak apa-apa selain Melissa ya dong 1,41 mm berapa 1,4 1 ya ken ini aja 4,5 loh sorry ini 4,5 4 ya 4,5 kan 4,5 ditambah 0,46 4,96 mm 4,96 mm ini question pak aku kurang ngerti yang di skala noniusnya kenapa tuh aku kurang ngerti itu kan yang sejajara itu kan 4,5 kan terus kenapa jadi malam 4,6 oke yang sejajar yakin 4,5 4,5 kan di bawah sini yang sejajar kan yang ini nah ini 4,6 dong yang 4,5 kan di bawahnya gitu gak apa-apa gitu pokoknya cari yang sejajar oh ternyata 4,6 ada lagi ini gak apa-apa maksudnya kalau memang gak paham tanya gak paham tanya kalau dipaham dipenden sendiri nanti tersesat di ujian ya kalau tersesat di jalan enak bisa nanya GPS sesat di ujian diharapkan kejujuran jadi lebih baik kalian merasa tidak bisanya hari ini saya gak bisa pak gak bisa gimana oh saya gak ngerti secara ngitungnya nih pak gimana bisa diulangi-langi gak gak ada yakin 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 tidak Revan Gary Kenzie Istabel Karissa Nadia Kanaya Javier Michelle Yakin Kalau yakin lanjut gak apa-apa Kalau yakin lanjut kita lanjut ke tadi ini ya kesini ini ada banyak ya saya sudah persiapkan cuma kayaknya waktunya cuma satu jam jadi tadi sudah ini terus sekarang kita belajar tentang alat ukur masa alat ukur masa yang kalian tahu ada apa aja timbangan oke alat ukur masa namanya neraca pak atau timbangan tapi alat timbangan yang kayak gimana sih pak gitu ya alat ukur masa nah alat ukur masa yang pertama kita sering temukan adalah timbangan badan jadi kalau misalnya mau ngitung masa badan pakainya timbangan badan oh masa badan saya 60 kilo kayak gitu oh masa badan saya 50 kilo nah itu pakai timbangan badan jangan pakai timbangan yang nanti disebutkan setelah ini kalau kalau ini kalau ini saya rasa paham ya di rumah ada yang digital ada juga yang masih manual yang kita injek terus ada jarumnya naik gitu ya kayak gitu yang kedua ada timbangan pasar siapa disini yang pernah menemani orang tuanya pergi ke pasar bisa angkat tangan dan bisa cerita-cerita mungkin wih Kenzi Kenzi rajin nih Kenzi pernah gak sih kamu misalnya menemani orang tua beli beli apa ya bawang goreng eh sorry bawang merah bawang putih pokoknya alat-alat dapur lah pernah Pak suruh beli apa waktu itu atau menemani beli apa sayur Pak sayur sama ayam sama ayam biasanya kan kalau ayam keluhan biasanya ya nah biasanya itu ditimbang kalau sekarang timbangan pasar yang zaman dulu eh zaman sekarang itu pakai digital kalau kita pergi ke supermarket mau beli buah gitu ya sekilo dong gitu terus ditaruh lah buahnya ada lima ada enam baru kita timbang oh sekilo itu yang disebut dengan timbangan pasar dan ada kapasitasnya juga jadi jangan sampai nih yang tadi saya bilang misalnya contoh misalnya Steve mau nimbang berat badan tapi dengan timbangan pasar kan pasti bakal jebol ya gak mungkin ya atau sebaliknya misalnya saya mau beli mau beli cabe gitu cabe satu kilo tapi menghitungnya pakai timbangan badan masuk gak kira-kira yang ada akan ngerasa kotor ya aduh kan tadi lebih cinyak orang kan gitu ya kok pakai buat nimbang ini nimbang makanan gitu ya jadi ada porsinya masing-masing gitu nah yang dikayangkan ini yang sekarang ini itu disebut dengan raca ngeraca dua lengan ngeraca dua lengan ini contohnya kayak misalnya gini ya disini ada ada pot ada semangka ada ini kok ada ada anjing disini ya 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 anggap lah gitu ya disini ada labu juga disini ada bola bola kasti atau baseball ya mau kalian mau ukur yang mana pilih salah satu silahkan dipilih semangka 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 semangat kakak begitu ya oke semangka ini kira-kira berapa kilo sih oke kita ambil yang paling besar dulu lima kilo oh masih belum bisa kita tulis disini lima kilo ya tambah lagi satu kilo apakah akan jadi enam kilo pak ya ini enam kilo ya masih belum seimbang kita lagi coba tujuh kilo masih tidak seimbang juga depan kilo masih gak seimbang sembilan kilo masih gak seimbang kita coba lagi berarti ini sembilan kilo ya tadi sudah tambah empat kilo nih empat kilo terus tambah lagi ini yang lima ratus gramnya satu kita coba lagi lima ratus gramnya satu oh masih belum bisa gitu lima ratus gram gak bisa juga masih belum ini semangka ya ditambah lagi disini ada seratus kilonya ada empat kita coba satu oh masih belum bisa dua masih belum bisa juga tiga nah ini sudah goyang tiga empat oh ternyata kelebihan gitu berarti kita cuma butuh tiga ratus kilo tambahnya ya 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 tiga ratus gram eh sorry tiga ratus gram tiga ratus kilo tiga ratus gram ya mohon maaf tiga ratus gram karena yang seratus ini gak dipakai kita coba yang lima puluh nah ini pokoknya sampai posisinya se se seimbang ya ditambah lima puluh gram nah berapa nih kira-kira ser disitu ada kilogram ada gram kalian bisa buat jadi gram dulu ya jadi kita bisa buat nih lima ratus eh lima ribu gram gitu ya ditambah empat ribu gram ditambah ini lima ratus tambah tiga ratus jadinya lapan ratus gram gitu ya ditambah dengan lima puluh gram nah jadi berapa nih lima ribu tambah empat ribu tambah lapan ratus tambah lima puluh lima ribu lapan ratus lima puluh oke lima ribu lapan ratus lima puluh gram oke deh sampai sini dulu deh karena sudah jam 1 gitu loh setelah itu baru nanti ada neraca ohaus atau neraca tiga lengan cantanya kayak gimana sih pak kita kasih contoh deh ya kita kasih contoh lihat nah bentuknya kayak gini ohaus ada puluhan ratusan dan satwa cuma nanti kita bahasnya di hari kita ketemu lagi hari selasa ya selasa tiga jam dua jam dan satu jam jadi siap-siap oke